Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPPU dalam proyek yang diprakrasai oleh Badan Usaha atau KPPU Unsolicited pada Bandara Baru Kediri akhirnya resmi ditanda tangani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bandara di Kediri ini menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembayaran swasta murni tanpa menggunakan APBN. Luhut pun mengatakan bahwa KPPU Unsolicited merupakan proyek yang diprakrasai dan diusulkan pembangunannya oleh Badan Usaha, bukan oleh pemerintah. Karenanya, Luhut pun mengapresiasi PT. Surya Doho Investama yang berinisiatif untuk pembangun bandara baru. Setelah sebelumnya, rencana ini sempat mengalami permasalahan-lahan. Namun kini, pembangunan bandara milik Onglomerat Rokok Kudang Garam berlanjut hingga nanti beroperasi ditargetkan pada Oktober 2023. Meski sempat pesimistis, pembangunan bandara ini masih bisa terus dilanjutkan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Luhut pun turut mengapresiasi kementerian dan lembaga pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait yang mendukung kelanjaran proses pembebasan lahan, perizinan, dan proses lain yang menyangkut percepatan pembangunan bandara. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi menjelaskan bahwa keberadaan bandara baru ke diri bisa dimanfaatkan untuk penerbangan komersial umroh dan haji. Ia pun meminta PT. Surya Doho Investama yang merupakan anak usaha Kudang Garam, melakukan kerjasama operasi atau KSO dengan Angkasa Pura I pada proyek pembangunan bandara baru ke diri ini. Diketahui berdasarkan hasil pengadaan yang telah dilakukan, KSO antara PT. Surya Doho Investama dan PT. Angkasa Pura I telah dinyatakan sebagai pemenang dengan durasi waktu kerjasama yaitu 50 tahun sejak bandara mulai dioperasikan. Adapun total nilai investasi mencapai 10,8 triliun rupiah dan rincian 6,6 triliun rupiah pada tahap 1, 1,2 triliun rupiah pada tahap 2, dan 3 triliun rupiah pada tahap 3. Dengan pembangunan ini, kapasitas penumpang bandara untuk tahap 1 akan mampu menampung 1,5 juta penumpang per tahun. Kemudian tahap 2 sebanyak 4,5 juta penumpang per tahun, dan tahap 3 sebanyak 10 juta penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini nantinya diproyeksikan mampu melayani pesawat berbadan lebar atau widebody aircraft sejenis Boeing 777-300ER dengan kapasitas hingga 550 penumpang. Dengan luas terminal, penumpang 18.224 meter persegi yang dapat menampung 1,5 juta penumpang per tahun. Hingga bulan Juni 2022, progres pembangunan bandara internasional Doho Kediri secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 50 persen. Hingga bulan Juni 2022, progres pembangunan bandara internasional Doho Kediri secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 50 persen. Untuk pekerjaan tanah, progresnya telah mencapai 83,16 persen. Pada sisi udara atau air site, mencapai 15,35 persen. Dan pada sisi darat atau lane site, mencapai 3,06 persen. Ada pun pembangunan ditargetkan beroperasi pada akhir 2023. Keberadaan bandara ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah dan turut meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Hafifah Inder Parawansa, mengatakan bandara Kediri adalah salah satu proyek strategis nasional. Nantinya bandara tersebut akan menjadi pintu gerbang alternatif menuju Jawa Timur selain melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.